Halo teman-teman, Natalya Indonesia Nah, kali ini di hadapan kita ada sebuah sediaan gentamicin 0,3% gentamicin sulfat sendo tetes mata Nah, ini kemasannya dalam apa namanya plastik bening Oke, kita baca dulu brosurnya disini gentamicin 0,3% dalam bentuk gentamicin sulfat ini adalah tetes mata steril jadi komposisinya setiap mililiter mengandung larutan gentamicin sulfat setara dengan gentamicin 3 miligram jadi ada pengawetnya disini, polidronium klorida nah, deskripsinya sebagai berikut gentamicin ya, genta 0,3% merupakan prefart antibiotik steril yang secara spesifik digunakan untuk mengobati infeks luar pada mata artinya di area kelopak mata ya di dalamnya nah cara kerja gentamicin yaitu secara in vitro dia efektif terhadap strain-strain bakteri dari mikroorganisme sebagai berikut misalnya staphylococcus aureus staphylococcus epidermidis streptococcus piogen streptococcus pneumoniae enterobacter aerogen eserecia coli hemophilus influenza plebsiella pneumoniae neserea gonoroe pseudomonas aeruginosa dan seratia marcesens jadi bakteri-bakteri tadi adalah dia mampu apa namanya mematikannya ini efektif ya untuk infeksi bakteri tadi indikasinya untuk pengobatan infeksi yang disebabkan bakteri yang rentan terhadap gentamicin antibiotik gentamicin ya pada struktur sebelah luar dari mata dan adnexanya jadi disitu ya tidak untuk pencegahan karena kuman penyebabnya tidak diketahui dengan pasti jadi kalau misalnya kena ya kena infeksi baru mungkin diberi ini ya kontraindikasi sensitivitas terhadap setiap komponennya bisa saja terjadi ya entah mungkin dari gentamicinnya atau cairannya atau dari pengawetnya bisa saja terjadi perporasi membran timpani ya kan perdaraan ya infeksi yang disebabkan oleh virus dan jamur karena membunuh bakteri maka virus dan jamur yang berkembang nah dan lanjut lagi peringatan dan perhatian hanya untuk pemakaian luar tidak untuk disuntikkan jadi diteteskan ke permukaan mata saja hentikan pengobatan bila terjadi iritasi atau sensitisasi nah pemakaian jangka panjang antibiotik topikal dapat menimbulkan pertumbuhan yang berlebihan dari mikrosme yang tidak rentan jadi yang resisten maka dia akan tumbuh bila ini terjadi atau bila terjadi iritasi atau hipersensitifitas terhadap gentamicin sulpat pentingan pengobatan dan berikan terapi yang sesuai nah ini ya sesuai disini lalu efek samping efek samping yang paling sering dilaporkan yang berhubungan dengan gentamicin sulpat adalah rasa terbakar pada mata ini efek samping ya mungkin tiap orang ada berbeda-beda dan iritasi pada saat penetesan konjuntivitis non spesifik bisa terjadi ya radang di area mata ya defek epitel konjuktiva nah ini mengalami kerusakan ya dan hiperemia konjuktiva efek samping lainnya yang jarang terjadi adalah reaksi alergi trombositopenik furfuran dan halusinasi nah ini yang jarang terjadi nah kemudian bagaimana cara pemakaian pengobatannya yaitu teteskan 3-4 kali sehari 1-2 tetes pada mata yang sakit nah sementara cara penyimpanan untuk tetes mata ini simpan pada suhu di bawah 30 derajat celsius tutup wadah rapat-rapat hindari kontaminasi jangan dipergunakan 30 hari setelah dibuka berarti kalau sudah dibuka tidak bisa lagi dipakai lanjut lagi disini kemasannya larutan tetes mata botol PE ya 5 ml polietilin lalu harus dengan resep dokter oke ya itu kira-kira informasi produknya nah ini apa namanya tetes matanya 0,3% genta genta misin sulfat sendo isinya 5 ml lalu disini ada seperti yang tertarap pada brosur disitu ada komposisi pengawetnya kemudian ada penyimpanannya ya kan kemudian lagi ada hal-hal lain nah pastinya ya disini teman-teman sebelum menggunakan jadi teman-teman harus melihat dari masa kadar luarsanya kapan diproduksinya dan harga eceran tertingginya harga eceran tertingginya disini Rp40.000 ya lumayan ya cukup dapat dikatakan mahal dan ada disini logo K keras ya ada merah ya kan nah jadi disini harus dengan resep dokter nah jadi sudah ya oke kira-kira itu saja informasi yang ada di dalam ini semuanya sudah disebutkan dalam brosur tadi dan sudah mencakup juga di bagian botol ini sudah ada juga semoga bermanfaat dan bagi orang apa namanya bagi yang mengalami gangguan terimpeksi matanya karena merah atau lagi musim sakit mata bisa menggunakan sendok gentamicin sulfat ini yang konsentrasi 0,3% oke ya itu saja teman-teman sampai jumpa bye